Halo guys, ini dia Chevrolet Captiva, ini yang pre-facelift Sebenernya gak pernah ya, yang facelift pertama sama facelift kedua Kali ini adalah Captiva yang pre-facelift, dan ini yang varian bensin ya Dan dari jaman generasi pertama ini juga keluar varian bensin dan diesel Cuma kebetulan yang versi bensinnya Mobil ini keluarga tahun 2007, untuk harga jualnya 90 juta rupiah nego Cuma pajaknya nanti saya update ya, di description karena belum menemui kebetulan pajaknya Untuk unit ada di mobil Bagus Bandung, di jalan serimahi ya Untuk kontaknya nanti saya taruh di description Untuk headlamp, sama aja ya, halogen projector Logo Chevrolet-nya kayak gini ya, yang pre-faceliftnya kayak gini Belum nonggong sampai ke bawah, kalau yang awal-awal keluar ini masih yang chrome-nya tipis ya Di bawah dia ada fog lamp yang masih crystal multi-factor Dan bumpernya dia warnanya ini ya, kayak hitam nih, hitam dah sama warnanya silver Untuk velg-nya pake bar Maxis MA707 Velg-nya ini pake 16 cinc ya, profilnya dia 215-70, ring 16 Ada full step, dia juga ada set bodeng-bodeng nyamuk ya, dari depan sampai belakang nih Dia ada 2,4 liter karena dia bensin Sandy sepion, sepionnya sewarna bodi Ada roof rail, door handle disini chrome, mau ada tarik nih Cuma luus marki ya, sekarang kita ke dalam Untuk door trim, warna hitam ya, campur sama warna silver Door handle disini dia chrome ke silver-nya ya Disini power window-nya pas cc, autonya cc driver Ini ada window lock, ini buat buka ini nih, kaca di belakang Central lock dia disini Ini ada aksen root panelnya, dibawah ada cup holder, door pocket, dan speaker Joknya disini manual, ada pengaturan reclining, register, dan sliding Transmisi matik ya, 2 pedal, disini ada tos membuka cup mesin, ada OBD scanner Ada laca penyimpanan yang dilepih sebarang blue drew, card holder, headline leveling, attic mirror tapi dia belum matik ke track Ada kisi AC, untuk bahan dashboard disini dia soft touch Kuncinya kayak gini ya Sekarang kita coba start up, nyalakan kondisi pintu terbuka Yuk Kayak gini, kita coba start up Nah nih Start up-nya kayak gini Speedometer, dia cuma ada odometer Trip A, trip B, balik lagi ke odometer Belum ada MID ya, yang jaman generasi awal-awal ini Yang ini karena sini, wiper, dia sudah intermittent, dia juga bisa diatur-interfoil wakunya Yang di kiri sini, saklar headlamp, sekaligus saklar fork yang depan dan belakang Satirnya kayak gini, modelnya 4 palang ya Masih peluasan juga nih, belum ada audio syring switch Untuk pengaturan setir Lihat aja ya, belum telescopic yang generasi awal-awal ini Untuk disini gak ada handgrip bagian driver Sun visor disini ada vanity mirror Ada lampunya dengan card holder Untuk disini ada lampu baca masing-masing Ada tempat kacamata kayak gini Sepion tengah, day-night view Ada laci ya Disini dia ada Laci penyimpanan nih Yang aktif alok-alok luar nih Ini gak ada hazardnya Buat on-off AC belakangnya dari sini Ini buat jamnya ya Head unit tapi ini udah diganti yang monitor Aslinya masih CD ya Cuma ini udah diganti monitor AC-nya analog ya Tapi lengkap sama heater nih Longator langsemburan juga Dia lengkap sampai kekacar dapat Front defogger, niri defogger Ada socket lighter sama laci penyimpanan ya Transmissionnya disini Matic Dia ada mode T20 juga ya Cuma belum ada pedal shiftnya Kalau mundur dia kayak gini Ini buat Winter Jadi kalau misalkan Lagi pusing dingin dia bisa kepake nih Winter Winter mode istilahnya tuh Part break sini masih mechanical Ujungnya Chrome cuman ini bentuknya Kayak gini part breaknya Ada dua bocah holder Gak ada power outlet Ini ada laci penyimpanan ya Yang cukup dalem Gelapis bambu-buru Ini joknya kulit Akses yang disini Akses yang disini wood panel ya Nyambung dari situ Ini layout dari door trimnya Yuk kita lihat dulu ke baris kedua Di baris kedua sama kayak di depan Door trimnya Ini kulit ya Disini sama wood panelnya kayak gini Handlenya warna silver Di bawah ada door pocket dan speaker Duduk di baris kedua dari Captiva Lumayan lah Nah nih kayak gini Ada space tiga jari Di sisi drivernya ada ACP pocket Termasuk di sisi penumpang depan Ini ada Laci penyimpan ya Laci penyimpan ya Untuk monitor ini tambahan ya Gak standar Disini ada lampu baca lagi Di belakang Hand grip bahkan disini Retract dengan hook Seat belt disini Rapi Headrest tiga-tiganya IG stable Disini ada amrest ya Cuma gak ada cup holder Malah ada laci penyimpanan nih Kecil Perlipatan dia 60-40 Untuk kursi baris kedua ini Gak bisa sliding Cuma untuk headroom aja Gagalah Buat Ini nih Yuk kita lihat ke belakang Dan aksesnya bisa dari sini ya Matut dari sini nih Ya aksesnya kayak gini Ini buat perlipatannya Kalau misalkan mau lipat kursi Dari sini nih Nah nih ya Dia sudah wantas tambah Nah nih Kalau kursinya Terlipat Dia rata bagasi Nah ini kita coba buka ya Nah nih Kita coba duduk di paling belakang Dari Cefrolet Di baris ketiga Agak ngepas ya Buat orang setinggisnya ini Cuma posisi memang Rada jangkok Disini ada kisi AC Tiga level Tiga level Disini gak sama Ada cup holder Eh tuh baris ketiga masih ada loh Tapi gak terlalu Banyak space nya Terus disini Ada cup holder Ini tadi dapat belawarnya Cuma di belakang ya Baris kedua tuh Cuma ngandelin AC di depan Seat pad disini Rapi Headrest Ya G-stable Dua-duanya Perimpatan dia 50-50 Ada lampu baca ya Di kanan sini Gak ada apa-apa Cuma polosan aja Yuk sekarang kita lihat Ke bagasi belakang Nah kayak gini ya Bisa dilepet dulu nih Nah agar ditekan Sip Nah kayak gini Untuk ram belakang disini Just sudah cakram Stop ram belakangnya Masih standar ya Belum ya lidi Jadi biasanya Cerval LED Ada Captiva EX Ini namanya nih Dan ini kaca bisa dibuka nih Tapi memang pake tuas terpisah ya Ini gak mau keluar Bisa dibuka nih Kalo buat buka bagasi Dari sini Pake handle Buka pake tombol ya Space bagasi juga tergolong Yang besar buat Captiva Di bawah sini tuh ada Laci Pimeran nih Sama banserap Oh gak Spade tire dia di bawah Ini cuma laci aja sih sebenernya Ini ya Desain dari bakangnya Secara for all Chevrolet Captiva Yang bensin Di belakang sini dia Dari wiper Redivogger High most of clamp Tapi gak ada apa spoiler Buat buka tanky Dari sini ya Nih Winsit tambah timbal aja Dan di sisi penumpang depan Sama ya Kayak di driver Ini gak ada pengantaran Reclining dan Sliding aja Nih Karena di bensin Dia Dia beda sendiri ya Ini mesinnya 2400 cc Dia 4 silinder Apa nih Saya gak nampak nih Si Tengahnya nih Ya mesinnya 2400 cc 4 silinder Dia DLC 16 kap tube Tenaganya 140 PSen ya Torsinya 220 Nm Bensin nih Untuk raw mesin Disini dia Sudah dicat Begitupun dengan kapesin Dan sudah lengkap Dengan pedam Dan mantapnya lagi Dia bisa hidrolik loh Kapesinnya kayak gitu Dan untuk drivernya Dia penggeraknya Roda depan Oke Demikian video saya Mengenai Captiva yang bensin Tahun 2007 Terima kasih telah memastikan Sampai jumpa di video Saya berikutnya